Ma'israel Quds, yihayis Zaytun, yihayis Abbal, yihayis Adawir, dan berjurit pembela Palestina terus bekerja mempertahankan wilayahnya. Mereka berjuang di garis depan melawan tentara Israel. Baru-baru ini rame dibicarakan sebuah video yang diunggah di aplikasi perpesanan telegram pada Jumat 8 Maret 2024. Menunjukkan bagaimana kecerdikan dari pejuang Al-Qassam yang berhasil hancurkan kendaraan militer Israel lewat sebuah jebakan ranjau yang dipasang di jalur Gaza. Dapat dilihat dalam rekaman bagaimana pemandangan sisa-sisa kendaraan tentara Israel akibat dari ledakan ranjau dari pejuang Palestina. Tampak tersisa bekas pakaian yang dikenakan pasukan IDF dan puing-puing kendaraan militer serta senjata militer. Tidak diketahui pasti bagaimana nasib dari awak kendaraan militer Israel ini. Sejak video ini viral, beragam komentar dituliskan warganet. Terima kasih telah menonton! Biro Pusat Statistik Palestina melaporkan setidaknya ada 9.000 perempuan Palestina di Gaza yang mati syahid sejak agresi Israel pada 7 Oktober 2023. Tak hanya itu, 75 persen dari total korban luka sebanyak 72.156 orang juga merupakan perempuan Palestina. Hal ini menjadi sorotan PCBS seiring peringatan Hari Perempuan Internasional pada Jumat 8 Maret 2024. Setidaknya 70 persen orang hilang di Gaza dinominasi oleh perempuan dan anak-anak. Tak hanya itu, laporan pengungsi mencatat di antara 2 juta pengungsi setengahnya adalah perempuan. Perlu diketahui juga, 423 orang telah mati syahid di tepi barat yang diduluki sejak 7 Oktober 2023 hingga saat ini. Empat di antaranya adalah perempuan. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tak lama setelah paket bantuan tiba di tanah Gaza beredar sebuah video yang menunjukkan sejumlah pengungsi sedang membuka isi paket makanan kiriman Amerika Serikat namun saat kotak itu dibuka warga mengatakan bahwa bantuan pangan Amerika Serikat mengeluarkan aroma busuk dan tak layak lagi untuk dikonsumsi selamat menikmati selamat menikmati Hamas meninggalkan perundingan terkait perang dengan Israel di Gaza meski kesepakatan belum tercapai meski begitu kelompok perlawanan tersebut menegaskan negosiasi tidak langsung dengan Israel belum berakhir sebelumnya gencatan senjata selama 40 hari diharapkan bisa terjadi pada awal Ramadan pekan depan tekanan internasional agar negosiasi bisa tercapai terus meningkat khususnya dengan tanda-tanda kelaparan semakin membesar namun mediator Mesir dan Qatar telah keselutan mengunci kesepakatan yang akan membuat Hamas membebaskan Sandra Israel untuk ditukar dengan tahanan Palestina di penjara Israel Israel sendiri tak mengirimkan delegasi ke perundingan yang dilakukan di Qatar itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati